Mengecang keras dan menolak keras sikap etika komunikasi, intimidasi, dan perampasan yang dilakukan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur Etika komunikasi yang dilakukan Gubernur Nusa Tenggara Timur sangat dia pantas dan sangat tidak layak sebagai orang nomor satu di Nusa Tenggara Timur Sayang pribadi sebagai seorang putri yang dilahirkan dari Tenggara Timur, kawan-kawan, yang dilahirkan dari Tenggara Timur, kawan-kawan, merasa tersakiti, kawan-kawan, merasa tersakiti dengan tiga komunikasi Gubernur yang sangat tidak pantas dan tidak layak dilontarkan kepada saudara kami, kepada orang-orang kami di Tenggara Timur, kawan-kawan Sangat menyakiti hati kami, kawan-kawan Sistem yang dijalankan, program yang dijalankan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur hari ini, kawan-kawan, adalah program yang meninggalkan rakyat Nusa Tenggara Timur, kawan-kawan Dan hari ini terjadi di Tenggara Timur, kawan-kawan Di Tenggara Timur, kawan-kawan, di Tenggara Timur, kawan-kawan, kami tidak akan menerima hal demikian, kawan-kawan Kita tahu bersama, bahwa masyarakat kecil, kawan-kawan, hanya mendapatkan penghasilan dari tanah, kawan-kawan Kami pun mahasiswa hari ini, kawan-kawan, berdiri di sini, kawan-kawan, dapat mewakili saudara keluarga orang-orang kami dari sumpah, kawan-kawan Kami berdiri, itu semua terjadi, kawan-kawan Karena penghasilan orang tua kami dari tanah merabung kami